Treponema Pallidum Lapisan luar Treponema Pallidum disebut membran eksternal yang bagian paling luar sendiri Kemudian membran eksternal ditempeli oleh filamen aksial, ini yang warnanya abu-abu Di dalam filamen aksial terdapat binti-binti yaitu endoflagela Di dalam membran eksternal dibagi lagi menjadi lapisan kecil, bagian kecil Yang lapisan sampingnya atau pinggirnya disebut membran sel Di dalam membran sel terdapat nukleoid dan terdapat sitoplasma serta ribosum di dalam membran sel Kemudian di antara membran sel dan membran eksternal terdapat bagian ini yang disebut periplasma Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Treponema Pallidum Treponema Pallidum termasuk ke dalam eobakteria yaitu bakteri yang memiliki dinding sel yang mengandung peptidoklikan Yang kedua bakteri ini berbentuk spiral dan terdiri dari 4-8 kumparan Yang ketiga bakteri ini bisa bergerak masuk mundur, berotasi, menggunakan flagelanya yang disebut endoflagela Yang keempat bakteri ini berkembang biak dengan cara membelah diri secara melintang Yang kelima bakteri ini tidak bisa hidup di udara kering, suhu panas, disinfektan, cairan sabun, dan sebagainya Bakteri ini termasuk ke dalam bakteri gram positif Jadi apabila kita lihat melalui mikroskop warnanya menjadi ungu Dan yang terakhir bakteri ini merupakan bakteri yang toksin atau menghasilkan racun Selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri Treponema Pallidum Bakteri Treponema Pallidum ini dapat menimbulkan penyakit sivilis atau penyakit raja singa Penyakit sivilis merupakan penyakit yang menyerang alat kelamin dan juga sistem kardiovaskuler serta saraf Bakteri ini menginfeksi melalui kontak seksual langsung dengan cara masuk ke dalam tubuh inang melalui celah epitel Penyakit sivilis dapat juga ditelarkan kepada janin melalui placenta pada masa kehamilan Penyakit sivilis atau raja singa terjadi dalam beberapa tahap dan setiap tahap gejalanya berbeda-beda Tahap pertama penyakit sivilis ditandai dengan gejala Munculnya luka tanpa rasa sakit pada alat kelamin, dubur, atau mulut Tahap kedua ditandai dengan sembuhnya tahap pertama namun munculnya ruang Kemudian tidak terjadi gejala apapun hingga tahap akhir Mungkin terjadi beberapa tahun Tahap akhir ditandai dengan gejala kerusakan mata, otak, pada saraf, dan jantung hingga kematian Pengobatan sivilis atau penyakit raja singa ini dapat dilakukan dengan antibiotik penicillin Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih